Selamat datang kembali di channel ini Tajuk TV Official Semoga informasi yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kita semua Sebelum tonton video ini, tekan dulu tombol loncengnya Agar kalian dapat pemberitahuan video-video terbaru dari kami Selamat menonton 5 Fakta Pesukian Tuhyul Dari cara mencuri hingga benda penangkalnya Pesukian Tuhyul bukan hal asing lagi di masyarakat Indonesia Mitos ini masih beredar dan sebagian orang masih percaya Tuhyul digambarkan sebagai makhluk gaib berwujud anak-anak Banyak yang bilang tubuhnya berbulu dan agak berlendir dengan gigi yang runcing Beberapa orang mengaku bisa atau sempat melihat penampakan makhluk helus ini Tak hanya itu, dalam beberapa kasus masih ada yang terlibat dalam praktik Pesukian Tuhyul sampai sekarang Berikut beberapa fakta terkait Tuhyul yang masih digunakan sebagai pesukian 1. Cara Tuhyul mencuri Banyak mitos beredar mempercayai Jika uang atau perdiasan yang kamu simpan tiba-tiba hilang terus menerus Secara misterius bisa jadi itu adalah perbuatan Tuhyul Mitosnya Tuhyul ini memiliki akal yang sedikit Misalkan diperintahkan hanya mengambil uang 50 ribu Walaupun ada uang 100 ribu sekalipun Si Tuhyul tidak akan tertarik mengambil uang tersebut Selain itu biasanya Tuhyul mengambil uang secara lembar per lembar Dan uang yang diambil biasanya sejenis 2. Banyak versi menyebutkan Tuhyul di luar negeri Versi makhluk halus kecil ini ternyata bukan hanya ada di Indonesia Namanya bervariasi Mulai dari Kwekia dalam bahasa Hokkien Koman Tong berjenis laki-laki dan Koman Lai berjenis perempuan di Thailand Tianak di Filipina hingga Kohen Kroh di Kamboja 3. Jarum dan Yuyu sebagai penanggal Tuhyul Mitosnya Jarum dan Yuyu bisa menanggal aktivitas Tuhyul Disarankan agar menaruh beberapa jarum di bawah tumpukan uang yang disimpan Karena dipercaya Tuhyul takut dengan jarum Sedangkan Yuyu atau sejenis kepiting ini diyakini disukai oleh Tuhyul Akibatnya dia tidak fokus saat melakukan aktivitas mencuri Sarannya agar Yuyu diletakkan di sudut-sudut bagian rumah 4. Tuhyul meminta tumbal darah dari anggota wanita di keluarga Menurut mitos dijawas sebagai gencaran untuk Tuhyul yang sudah menghasilkan kekayaan secara instan Sang majikan perempuan harus rela menyusui Tuhyul tersebut Konan yang diwinum Tuhyul adalah darah dari tubuh majikan 5. Perilaku Tuhyul sama dengan anak-anak pada umumnya Tuhyul dipercaya sebagai perwujudan bayi yang gagal lahir atau hasil aborsi Beberapa orang melihat meyakini skapnya tidak jauh berbeda dengan anak-anak seperti suka berlari, memanjat, bahkan melakukan keisangan seperti menambahkan diri kepada manusia Itulah beberapa sederetan tentang Tuhyul